Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusya TV Da'wah Bilikma Saya Fitriani menyiarkan secara langsung Dari Pondok Pesantre Nurul Karoma Yang berletak di samping utara jalan raya Yang menjadi lalu lintas masyarakat Pada malam hari ini melaksanakan majlis zikir dan sulawat Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Yang memang menjadi rutinitas setiap tahunnya Beserta menyambut hari santri nasional Acara pada malam hari ini sangat meriah sekali Selain majlis zikir dan sulawat Yang dipandu oleh Radagia Jifak Rasul dan Jami Ahbabun Mustafa Bangkalan Namun terlihat partisipasi masyarakat yang luar biasa Berasal dari desa Petorongan dan sekitarnya Beserta masyarakat dan farmania dari berbagai daerah Simak informasi selengkapnya bersama kami Dalam program Nusya TV Sanjung Rasul untuk Anda Inna Allah wa malayikadahuhi saluna ala nabi Ya ayyuhaladzina amanu Sallu alayhi Wasallimu taslima Ya Rabbi salli ala Muhammad Ashrafi badirin fil qawni ashraf Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Ahlal warah mandikon wa asda Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Waftaah minal khayri Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Kanjeng Nabi sangat pekus Pangkata bentabiat Sebelas daumata Perduli daumata Senang kungsake nah nyaba Bada situng riwayan Ikayat tentang Nabi Sarang para sahapan Bektona akilengki Kanjeng Nabi mereksa Napa sampian tau Pabulena semuljem Menurut kusti Allah Bada situng sahapan Matur engki panika Tentuh para malaikat Semul jasa terjenak Nabi anda bupender Para malaikat muljeng Tapi benipanika Seeka maksud Tentuh para malaikat muljeng Bada polis sahapan Ajawab nga toraki Kabulena semuljem Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Tentuh para malaikat muljeng Tentuh para malaikat muljeng Tentuh para malaikat muljeng Tentuh para malaikat muljeng Seke maksud Demna semuljem Tentuh para malaikat muljeng Tentuh para malaikat muljeng Tentuh para malaikat muljeng Turunfield Sierek maksud Tentuh para malaikat muljeng Semakalah bensengkok Satu jenaz sampean Serta kasokan norok Apentuk perjuangan Tapi kibada boleh Orenk-oreng simul je Sahabat pas nengenam Tadak seh aja wapah Ramurakan jeng nabi Nundu aki serana Terus mular akili Nyamcap aing socana Para sahabat matur Dukusti Rasulullah Apunapah ajunan Bi mulari Rasulullah Nabi ngangka serana Pas jelas eteng ale Katon aing socana Mabecadak ka pepe Wahai para sahabat Se-e maksud kadito Orenk-oreng simul je Se-e kakarap Se-e kakarap Orenk-oreng silahir Cuma rena se-e kakarap Bentak toman ni ngale Dekah angkok Tak nyapoh Taha pepe Orenk-oreng nika Dekau leceh kerongan Wahai para sahabat Sak se-e kakarap Sak se-e kakarap Sak se-e kakarap Sak se-e kakarap Sambi mular tebuna Terus para sahabat Kas mular Sat-e jena Allahumma jalla Wa iyakum min khiyari ummatih Wa asturna bidhali hurmatih Wahsyulna ghadhan fi zumratih Wa stabil alsinatna fi maddihi wa nusratih Wa ahina mutamasiki Nabi to'ati wa mahabbati Wa amin Sena ala sunnati Wa jemaati birahmatika Ya arhamar rahimin Amin Ya rubbal alamin Ji'tana nuran mubina Tawrisul imana fina Ahrasun nasi Alayna akrabun nasi Ilayna kullu napsin Takul napsi Illa al-habib Amati 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 Yakuulua shafata An-a laha An-a laha An-a laha Amati 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 Yقولها لنا يوم القيامة أمتي أمتي Yقولها شفاعتا أنا لها أنا لها محمد قلبي وروحي في داك سيدي ليت عيني تراك روحتي هي دوما في هداك ليس يشفع لنا سوى أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي أمتي يقولها شفاعتا أنا لها أنا لها اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم قوانا لا Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Rabbi salli alaihi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Ku tahu cintamu kepada umat Umati umati Ku tahu bimbangnya kau tentang kami Shafa'atkan kami Kurna Allah ya Habib Allah Takperna kutatat wajahmu Ya Rasulullah, Ya Habibullah Kami rindu padamu Ya Rasulullah, Ya Habibullah Terima'lah kami sebagai umatmu Ya Rasulullah, Ya Habibullah Kami rindu padamu Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Hati ini rindu padamu Nabi ku sang kekasih Allah Engkau sang pencerah Insan pembawa hidayah Pelita bagi umma Hati ini sangat rindu padamu Wahai Tuhan ku Limpakanlah solawat Pada Nabi Muhammad Rasul pilihanmu Pembuka semua kunci Penutup yang terdahulu Petunjuk jalan lurus penolong Kebenaran Ayu kita bersolawat Pada Nabi Muhammad Pada Nabi Muhammad Sang kekasih Allah Semoga kita semua Mendapat syafatnya Amin ya Allah Amin ya Rabbana Ya Rasulullah Salam Salamu alaika Ya Habibullah Salam Salamu alaika Ya Habibullah Entau pencerah Pelita bagi umma Kami rindu Kami rindu Kami rindu Pada Nabi Muhammad Al-Fatihah Al-Fatihah Pelita bagi ummah Hati ini sangat rindu padamu Wahai Tuhanku Limpahkanlah solawan Pada Nabi Muhammad Rasul pilihanmu Pembuka semua kunci Penutup yang terdahulu Petunjuk jalan lurus penolong Kebenaran Ayo kita bersolawat Pada Nabi Muhammad Sang kekasih Allah Semoga kita semua Mendapat syafaatnya Amin ya Allah Amin ya Rabbana Ya Rasul Allah Salamu Alaika Ya Habib Salamu Alaika Engkau pencerap Pelita bagi ummah Kami rindu Padamu Padamu Ya Rasul Allah Ya Rasul Allah Ya Rasul Allah Salamu Alaika Salamu Alaika Ya Habib Sebelumnya Apalah terbelakang Terlaksananya majelis zikir dan selawat pada malam hari ini Kei latar belakang Tujuannya adalah Pertama Adalah Karena Masjid zikir Jelas Mahabba Rasulullah Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah acara pada malam hari ini memang rutin dilaksanakan setiap tahun Gai? Diadakan rutin setiap tahun sudah berjalan beberapa tahun ya Setiap malam tanggal 9 Bulan 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 Rabiul awal Kami Mengundang beliau Raden Gai Fakrila Ashal Dan beserta teman-teman para Gai yang lain Adakah perbedaan signifikan antara acara yang terselenggara pada malam hari ini Dengan konsep acara yang terselenggara di tahun kemarin Gai? Perbedaan Pertama Kalau Dulu itu Belum Corona Sekarang sudah pandemi Waktu tahun kemarin pandemi tetap mengadakan Tapi di tanah yang sebelah Sekarang Alhamdulillah Pandemi sudah rendah Alhamdulillah sudah lebih baik Kemudian Pondok Pesantren Ulukaroma itu sendiri sudah berapa lama berdiri Gai? Kebetulan Pondok Pesantren Ulukaroma Saya pindah Saya pindah rumah saya asalnya dari Tanah Merah Laut Tanah Merah Saya pindah hijrah ke tempat ini pada tahun 1991 Jadi sekarang sudah 30 tahun Kami adalah pindah dari tempat yang asal Jadi selama itu juga setiap tahunnya memang rutin ada hapsien atau majlis zikir dan solau seperti pada malam hari ini di bulan Maulit Gai? Ya sudah berapa tahun saya lupa juga Tapi waktu ada Tawaju pertama Pertama Tawaju di Pondok Pesantren Syekhona Kolil Tiga kali berturut-turut Kemudian pada tahun berapa saya lupa Pokoknya Tawaju pertama setelah keluar Tawaju pertama Keluar pertama Tawaju di sini Ya sudah dulu dari dulu Kemudian bagaimana dengan partisipasi aktif dari Santri itu sendiri untuk rentetan acara yang terselenggara di bulan Maulit Gai? Alhamdulillah Santri dengan adanya Maulit seperti sekarang Dengan tikir selawat antusias Memang diharapkan setiap tahun Dan sudah akan menjadi tradisi dari sebelumnya Dan akan menjadi tradisi setelah dikir dan selawat pada malam hari ini besok Santri pulang Jadi tradisi Dengan banyaknya jamaah yang hadir memiliki acara pada malam hari ini di Pondok Pesantren Atas Asuhan Gai, bagaimana kesannya Gai? Kesannya Alhamdulillah Kesan kami secara pribadi adalah luar biasa Dan memang ada harapan Dengan adanya tikir dan selawat Mudah-mudahan Pondok Pesantren Nur Karomah Akan mendapat barokah dari para Kiai dan syafaat Rasulullah SAW Itu harapan Karena Pondok Pesantren Nur Karomah itu adalah Pondok Pesantren Boleh dikatakan baru berdiri daripada Pondok Pesantren yang sudah lama Usai harapan yang terakhir pesan Kiai untuk Pondok Pesantren dan juga Santri-Santri di dalamnya? Yang saya harapkan kepada Santri Baik itu sudah yang Al-Mutakhir Rijin yang keluar alumni Mudah-mudahan harapan kami kepada Santri Pertama ilmunya mudah-mudahan manfaat dan berokah Itulah harapan yang saya harapkan Amin, terima kasih Kiai Kemudian Pemirsa Nusya TV Telah hadir bersama saya Ketua Panitia dari acara pada malam hari ini Dengan Ustadz siapa? Ustadz Hafid Ustadz merupakan staf pengajar atau merupakan alumni? Yang disini sebagai Ketua Pendidikan di Pondok Pesantren Nur Karomah Dan juga perwakilan dari Panitia Melihat suksesnya acara pada malam hari ini Bagaimana dengan persiapan-persiapan acaranya Ustadz? Alhamdulillah acara sangat sukses Kalau melihat perjalanan tadi disini sempat hujan Bahkan panggung disini sempat robo Alhamdulillah sampai sejauh ini bisa berjalan seperti ini Alhamdulillah Dengan berbagai kejadian yang ada justru tak lepas ya Ustadz Dari kekembangan para Panitia Bagaimana cara Ustadz mengkoordinasi Panitia-Panitia yang lain Supaya mau berkotong royong apalagi menghadapi semua kejadian yang tadi sudah disebutkan? Ini Panitia bukan di selabim-selabim jadi ya Ini memang butuh persiapan Persiapannya sudah tiga hari Dan Alhamdulillah persiapan ini itu tidak sia-sia Tadi hujan itu jam 1 Ya sekitar jam 1 ya Jam 2 itu Alhamdulillah semua kompak gotong royong Sehingga panggung kembali lagi normal seperti ini Hanya membutuhkan waktu tiga hari saja? Membutuhkan waktu tiga hari Luar biasa Kemudian siapa saja si Ustadz yang terserta diundang berpartisipasi dalam acara malam hari ini? Yang diundang untuk? Yang diundang untuk acara malam hari ini? Banyak Mbak Dari tokoh Mbak Lebun juga hadir disini Lebun Paterongan Tokoh-tokoh masyarakat yang disini Baik itu yang dari Mancengan juga ada Yang biasa ya biasa hadir di majlis Apa ini? Bahar Mania Juga Kaju anak banyak Semua Alhamdulillah antusias sekali masyarakat disini Selain membaca zikir dan sulawat Adakah acara lain yang sebelumnya terselenggara Ustadz pada malam hari ini? Kalau disini memang tiap tahun Alhamdulillah berjalan seperti ini Cuman Nosa TV baru masuk sekali ini Alhamdulillah Berarti tahun depan lagi ya Ustadz? Tahun depan mudah-mudahan diliput lagi seperti ini Kemudian setelah terselenggara acara pada malam hari ini Adakah evaluasi atau kegiatan yang mungkin tidak sesuai dengan planning dari para panitia Ustadz? Sejauh ini belum Nanti mungkin setelah pembubaran baru kita ketahui apa saja kekurangan-kekurangan yang ada dalam acara ini Kalau ada hal yang ingin diperbaiki untuk tahun mendatang Hal pertama apa yang dilakukan Ustadz? Belum, belum ada gambaran Kemudian bagaimana harapan Ustadz dan juga pesannya untuk para panitia yang lain Supaya di next event, next tahun depan bisa lebih baik lagi? Mengingat Apa namanya Slogan Nosa TV itu mengajak ya Mengajak Bismillahirrahmanirrahim Pengaruh dari adanya acara seperti ini Melihat persiapan acara yang begitu singkat kemudian acaranya berjalan dengan lancar Berapa Ustadz jumlah panitianya? Panitia disini biasa ketua, wakil, terus sekretaris, perlengkapan banyak Dibantu dengan santri juga? Santri juga dibantu dengan santri Luar biasa, terima kasih banyak Ustadz Sukses selalu untuk para panitia Keberkahan suatu ilmu tak lepas dari kegiatan yang dilakukan oleh santri di dalamnya Meliputi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Utamanya pada malam hari ini Dedikasi santri Melalui kinerjanya Untuk menyuksesan acara pembacaan zikir dan selawat di pondok pesantri yang tercintanya Itulah pemisah tayangan program Nusa TV Sanjung Rasul Di pondok pesantri Nurul Karoma Petrongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Di bulan molit ini mari kita Sama-sama introspeksi diri Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan meraih keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW Saya Fitriani, pamit undur diri Tetap ikuti serta saksikan semua program Nusa TV Nusa TV Da'wah Bil Hikmah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh